Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas khadir Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada Unjungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan melepaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radoyendra SSIMSC tentunya bersama rumah singgah rumah sakit matematika kita tetap konsisten untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan literasi-literasi digital pembelajaran matematika. Dengan satu tujuan agar kemandirian siswa Indonesia dalam belajar matematika dapat terjamin dan terbentuk dengan banyaknya literasi digital literasi digital melintas di dunia maya kita. Oke guys, seperti biasa kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan dari rumah singgah rumah sakit matematika. Kita lanjut dengan matematika kelas 9. Kelas 9 semester 1. kita masih berbicara tentang perpangkatan dan bentuk akar halaman 16 semester 1 dari buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan topik ayo kita mencoba. Nah, seperti biasa kita akan tetap konsisten untuk menyelesaikan soal-soal ini dengan cara-cara yang baik dan mudah dipahami oleh siswa Indonesia. Oke, kita coba lihat guys. Lengkapi tabel di bawah. Nah, ada pemangkatan pada perkalian, ada bentuk perkalian berulang dan perpangkatan. Nah, coba lihat guys. Kalau dikatakan 7 x 11 pangkat 3, kalau kita lakukan perkalian berulang, tentu yang dimaksud dalam soal ini adalah 7 x 11 sebanyak 3 kali guys. Jadi seperti ini. 7 x 11. Oke, kita lihat ya. 7 x 11. Oke, lalu kita kalikan lagi 7 x 11. Namanya 3 kali. Baru 2 kali, 1 kali lagi. 7 x 11. Nah, ini dia guys. 7 x 11. Nah, langkah berikutnya, kalau seperti ini kasusnya, dekatkan yang sejenis. Maksudnya, kita dekatkan yang sejenis. 7 x 7. Oke, x 7. Lalu dekatkan lagi yang sejenis. Kali lagi 11. Kali 11. Kali 11. Nah, ini dia guys. Nah, dari sini kita belajar apa? 7-nya itu ada 3 kali. 1, 2, 3. Berarti perpangkatannya menjadi 7 pangkat 3. Dikali 11 juga. 1, 2, 3. Ada 11 pangkat 3. Nah, jadi mudah guys. Kita lihat contoh berikutnya. 13 x 7 pangkat 5. Kita sama dengan tadi. Kita buka pangkatnya. 3 x 7. Eh, 13 x 7. Sampai perulangan 5 kali. Kita lihat. Kita lakukan perulangan selama sebanyak 5 kali. 1, 13 x 7. Lalu yang kedua. Kali lagi dengan 13 x 7. Kita kali lagi dengan 13 x 7. Oke. 13 x 7. Kali lagi dengan 13 x 7. Kita buat aja ke samping lah. Biarlah lebih. Tak apa-apa. Ada 5 kali. Satu kali lagi. Kali dengan 13 x 7. Oke. Karena dia 5 kali kan. Pengulangannya 5 kali. Sama seperti sebelumnya. Lalu dekatkan yang sejenis. Apa yang sejenis. Ya kalau 13 sama-sama 13. 13 itu ada 5 kali. Kali dengan 13. Kali lagi dengan 13. Kali lagi dengan 13. Kali lagi dengan 13. Karena 13-nya ada 5 kali. Mana yang 5 kali itu? Ini 1. Ini 2. 3. 4. 5. Lalu berikutnya yang sejenis apa? Dengan 7. Kali lagi 7. Berapa banyak tujuhnya? 5 kali juga. Kali 7. Kali 7. Kali 7. Dan kali 7. Ternyata bentuk ini. Kita batas di sini. Kita kasih batas. Nah bentuk ini apa artinya? Ini artinya 13 berpangkat 5. Dikali dengan 7 berpangkat 5. Yes. Jadi kan mudah sekali guys. Kita tengok berikutnya. N kali Y pangkat 2. Berarti apa artinya ini? Sama saja. N kali Y. Satu kali. Ya dua kali. N kali Y. Kali lagi. N kali Y. Nah dua kali. Lalu dekatkan yang sejenis. Apa yang sejenis itu? N kali N. Dan yang sejenis apa lagi? Kali Y kali Y. Karena dia yang sejenis. Kali Y. Lalu seperti apa perpangkatannya? Perpangkatannya adalah N-nya pangkat 2. Kali Y-nya pangkat 2. Nah gitu. Segera mudah. Terus 6 kali T pangkat 3. Bagaimana caranya? Sama saja. 6 kali T itu 3 kali. 6 kali T. Satu kali. Terus kali lagi. 6 kali T. 2 kali. Terus kalikan lagi. 6 kali T. Dah 3 kali sudah. Lalu langkah berikutnya apa? Sama dengan dekatkan yang sejenis. Yang sejenis itu 6. Kali 6. Kali 6. Ada 3 kali 6-nya. Terus dikali apa lagi? T-nya juga 3 kali T. Kali T. Lalu kalau begitu. Apa jadinya? Perpangkatannya 6-nya ada pangkat 3. Kali T-nya ada pangkat 3. Lalu kesimpulannya apa guys? Jika ada A dikali dengan B berpangkat N. Maka sama artinya kedua bilangan berpangkat N. A kali N dikali B berpangkat N. Gitu saja. Coba kita kerjakan yang contoh terakhir. 2 kali 7 pangkat 4. Apa artinya 2 kali 7 pangkat ini? Berarti 2 berpangkat 4. Kali 7 berpangkat 4. Jadi kalau begitu. Tanpa menguraikan yang panjang. Kita bisa melihat hasilnya adalah. 2 pangkat 4. Kali 7 pangkat 4. Dari mana hasilnya? Coba kita lakukan hasilnya. Kita buat seperti semula. 2 kali 7. 1 kali. Kalikan lagi. 2 kali 7. 2 kali. Yang gitu saja. Terus dikalikan lagi. 2 kali 7. 3 kali. 4 kali. Dikali lagi dengan. 2 kali 7. Dan 4 kali. Sama dengan. Bagaimana caranya? Lakukan perkalian yang sejenis. Yang sejenis itu yang mana? 2 kali 2. Kali 2. Kali 2. Sampai 4 kali. Kalikan lagi dengan. 7. Kali 7. Kali 7. Kali 7. Sampai 4 kali. Kita buat selalu. Yang mana dikatakan perpangkatannya ya ini? 2-nya itu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Dia menjadi 2 pangkat 4. 7-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti dikali dengan 7 pangkat 4. Oke. Ternyata soalnya ini sangat mudah. Coba kita ulang kembali. Seperti soal nomor 1. Kalau ada 7 kali. 11 pangkat 3. Arti perpangkatannya ini apa? Berarti 7 berpangkat 3. Kali 11 berpangkat 3. Lalu contoh berikutnya. Jika ada N kali Y berpangkat 2. Maka perpangkatannya itu adalah N pangkat 2 kali dengan Y berpangkat 2. Seperti pada contoh-contoh yang kita lengkapkan pada tabel. Oke guys. Ternyata kita sudah lihat bagaimana indahnya penyelesaian matematika ini. Kalau kita lakukan dengan bertenang. Fokus pada permasalahan. Jadi sebagai tips dari rumah singgah, rumah sakit matematika. Ketika Anda belajar matematika. Harus tenang dulu. Harus tenangkan hati. Lalu bisa fokus kepada pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Saya rasa cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.